Dapat kiriman dari warga sekitar langsung aja kita unboxing kira-kira isinya apaan dimasukin di dalam karung dan ini di dobel ya baunya agak sedikit gak enak oke semuanya gak usah pake lama langsung kita buka tali dan bentar lagi aku tunjukin ke kamera isinya apaan di dobel 3 karung mungkin isinya sesuatu yang cukup kuat jadi di dobel-dobel kayak gini kita ikit dulu wow gede banget guys bentar teman-teman jangan kaget ya kelihatan di kamera ada komodo panjang kurang lebih ya mungkin 1,2 meter di dobel sampai 4 karung yang pertama udah jebol ini kalau gak di dobel nyakinlah pasti ini bakalan kabur aku udah pegang bagian kepala teman-teman bisa lihat kiriman dari warga isinya apaan kepala udah nolong ada yang ngerti ini hewan apa untuk yang belum ngerti bisa dicimak aku jelasin secara singkat kalian kenalan satwa asli dari indonesia ukuran udah cukup gede jadi tenaga cukup kuat ini adalah hiyawak beratnya kurang lebih mungkin 4,5 kg dan panjangnya 1,3 meteran ini ini galak ya jadi pegang harus hati-hati jangan sembarangan dan jangan dilepas kemungkinan ini cantan bagian mulut agak sedikit lecet karena mungkin kelamaan di dalam karung biawak sungai dia mangep guys aku udah biasa pegang hiwan kayak gini jadi mungkin terkesan jinak cuman aslinya ini galak banget kuku panjang banget mungkin 1 hingga 2 cm ini kalau sampai kena cakar pasti sakit banget dan kulit jawak lehernya kayak ular tepuk kepala segitiga untuk nama ilminya biawak memiliki nama ilminya varanus salvator dan ini lokali hijaua ditemukan di sekitaran kota seluruh untuk bagian ekor meroncing panjang kelihatan bagian bawah warna kuning agak sedikit keren dan untuk bagian atas warna dominan hitam dengan motif warna kuning kehijauan dari samping kayak gini dari samping kepalanya agak sedikit kelihatan garang ya matanya tajem banget untuk biawak biasanya gak sengaja masuk rumah atau seringkali ditemukan lagi nyolong hasil kerenak warga biasanya ungas kecil kayak anakan bebek ayam dan kadang juga gak sengaja masuk kolam ikan pegang biawak yang bener aslinya dipegang bagian kepala dan dikunci di bagian badan cuman jika teman-teman udah biasa pegang dipegang kayak gini ya enggak masalah biawak cukup populer di kalangan cinta binatang dan banyak di biara untuk dijadikan hewan peleraan yang ekstra fit untuk kandang penampungan aku masukin di dalam bak yang ukuran cukup gede dan bagian di samping udah kita kasih lubang kalau di biara paling aku kasih makan kepala ayam yang hemat ya bentar Hai untuk kita siapin dulu sebelum aku masukin aku pengen tunjukin kepada teman-teman semua lebih jelas lagi biawak itu kayak gimana yang aku pegang udah indukan gimana teman-teman adakah dari kalian semua yang tertarik pengen adopsi atau biara biawak paranesalvator ini kalau dipelihara dari kecil aslinya bisa jenak dan ya bagi aku keren-keren aja sih biara biawak kita masukin dulu di dalam ini stok yang udah aku siapin cuman biawaknya masih stres jadi dia cuman beda soal kalau udah gak stres pasti bakalan langsung nyerang kalau enggak tabur oke aku pengen tunjukin kepada teman-teman cara aku buat perawat baby biawak di sebelah kanan ini ada sandan penampungan untuk stok jagangan anakan biawak kita pakai akuarium tinggi 50 cm dan untuk luasnya ini hampir satu meter yang paling penting untuk bagian atas kita kasih tutup tayung di bagian tengah ada streaming kawat ini biar gak kabur ya di dalam akuarium dikasih bak air kuncinya biar buat berendam sama minum ada cukup banyak anakan biawak di dalam satu akuarium ini ukuran masih baby kecil-kecil semua kayak gini ditumpuk kita harganya cuman 75 ribuan jika teman-teman pengen biara mending biara dari ukuran segini ini hasil tangkapan alam semua untuk makanan biasa kita kasih jakrik untuk ukuran yang masih baby dan untuk yang lebih gedean aku ada biawak hasil tetasan kalau yang ini udah kita rawat cukup lama mungkin sekitar 2 bulan ini hasil cah panjang udah hampir 50 cm sehat mulus dan rakus aslinya cukup jinak sih cuman karena di toko banyak hewan jadi kita nggak ada waktu pegang hewan satu-satu biar bisa jinak lemot atau lebih jinak lagi ini cuma lari-lari yang nggak gigit meskipun nggak gigit tetap harus hati-hati jangan asal pegang sejinak apapun hewan kalau teman-teman salah pegang ya sama aja berpotensi kena gigit saranus salvator harga cuman 200 ribuan masih ada cukup banyak stok ini dulu masuk ada sekitar 15 ekornya ini mungkin bisa lima ekor ukuran beda-beda karena jika di biara di kandang koloni pasti ada 12 yang kalah paka oke semuanya video singkat aja seputar biawak ditunggu video aku selanjutnya